Penampakan Pembangunan Rest Area Tol Bocimi Seksi 3 di Karang Tengah Sukabumi. Proses pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 Cibada Sukabumi Barat, Cibolang, sepanjang 13,7 km kini tengah berlangsung. Progres pembangunan dari titik nol di Desa Munjul, kecamatan Ciambar hingga ujung eksit tol yang berada di Cibolang Kaler, Sukabumi Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Merujuk pernyataan dari Kementerian PUPR, ruas Tol Bocimi Seksi 3 ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Pantauan udara yang dilakukan oleh YouTuber Sukabumi, Edward Widodo, pada Senin, 8 Juli 2024, memperlihatkan kondisi terkini dari proyek Tol Bocimi Seksi 3. Pemandangan dari udara memberikan gambaran jelas mengenai perkembangan area ini, termasuk penataan lokasi yang akan dibangun rest area di Karang Tengah, Sukabumi. Dari catatan sukabumiupdata.com, rest area satu-satunya di Tol Bocimi itu berada tidak jauh dari STA 33 atau sekitar ruas Jalan Karang Tengah Nagrat. Apa itu rest area? Mengutip dari auksi, ko, ID, rest area adalah fasilitas yang dapat dipergunakan oleh pengguna jalan tol untuk beristirahat. Rest area juga dikenal dengan istilah tempat istirahat dan pelayanan, TIP. Pengguna jalan tol dapat beristirahat dan melakukan berbagai aktivitas di rest area karena ada berbagai fasilitas yang disediakan di dalamnya, seperti makan, beribadah, buang air, refreshing, berbelanja, mengisi bahan bakar minyak, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!